Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku dan teman-teman semua kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti master coupling atas untuk kendaraan mobil Ford Ranger langsung aja kita buka dulu kendorkan ini untuk baut pipanya menggunakan kunci 10 ring pas sebelum kita buka di bagian dalam ya teman-teman nah ini pendor nih udah nah kemudian ini kita buka untuk selangnya nah kita klemnya keluarkan dulu nah keluarkan seperti ini nah sampai selangnya keluar ya teman-teman ya lalun-lalun aja kemudian kita tarik nih nah ini tarik ke atas seperti ini teman-teman ya supaya tidak turun nih minyak remnya oke nah setelah yang terlepas kemudian kita lepas kemudian kita lepas yang di bagian dalam oke lanjut kemudian kita buka yang bagian bawah nih teman-teman ya ini kita kendorkan dulu yang ini menggunakan kunci 12 nah kita lepas oke setelah bendor kemudian ini puter lepasin aja nih teman-teman ya lepas semua nah ini lepas aja nah oke oke sebelum terlepas semua ini lepas dulu baut 12 pegangannya ini sama menggunakan kunci 12 ring pass to ring yang atas nanti menggunakan kunci shock nah ini pas tempatnya lumayan sempit kemudian yang atas ini menggunakan kunci shock juga bisa menggunakan kunci T saya menggunakan kunci shock agar nyumpel tuh yang atas nyumpel terkempel tuh mati sempit lumayan kita lepas ini dan nabut sok dulu nah dengan tangan satu nih harus telon-telon terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini sudah terlepas nah ini kendorkan nih habiskan aja nih nah ini udah terlepas tuh ini udah terlepas kemudian kita tarik bagian depan kita kendorkan tadi udah kendorkan kita lepas aja ini barangkali teman-teman mau ganti dikerjakan sendiri caranya seperti ini harus sabar nah ini udah terlepas tarik luar nih nah kita cari kita cari nah ini dia nah ini dia nah dan kita ganti yang baru bentar oke teman-teman ya ini yang baru ini yang baru eh sorry ini yang lama dan ini yang baru ini saya pindahkan disini ini teman-teman yang tadinya adanya di disini oke lanjut kita pasang dan untuk membukanya ini saya menggunakan kunci pipa karena gak ada kunci pas oke lanjut kita pasang oke lanjut teman-teman ya ini kita pasang dan jangan lupa tadi paking yang lama kita pasang lagi disini ini paking bawaannya ya masih bagus jadi kita pasang lagi oke lanjut kita pasang pelan-pelan aja sini lubang ini nah seperti ini nah ini udah masuk nih teman-teman ya dan sebelum ini kita pasang bagian atas ini udah masuk saya akan pasang terlebih dahulu yang bagian dalam sana oke oke lanjut kita pasang warnanya terlebih dahulu tapi jangan dulu dikensangkan nih pasang dulu ini pelan-pelan aja tempatnya sempit ya teman-teman ya adukan jatuh nah yang catut cari yang satu catut tadi bentar cari dulu kita lanjut atas yang bagian atas nih yang sempit harus pelan-pelan tuh kan ini lumayan sempit nih harus pelan nah udah masuk tuh dan setel masuk ini pasang nih teman-teman ya ini dipasihin sini nah ini nih pasang kemudian ini dipasihin nih terus didorong nah kemudian di masukin teratnya dipasihin nah ikutin putaran yang tadi nah ini sempit nah ini segini nih nanti buang angin kemudian kita setel untuk kuplingnya nah udah cukup kemudian kita kencangan yang ini tegangannya muruk 12 nya dua-duanya atas bawah oke santan saja kita kita selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati